selamat menikmati yang terbaru dan yang terbaru dan yang terbaru dan yang terbaru ini karat daun ada sebenarnya tapi nggak merentek terkendali dikendali sekarangnya musimnya musim karat daun kalau kena karat daun itu matikan ya lombok Pak Tris nah ini saya amati kutu kebulnya kan juga tidak ada ini Pak ya nah ini apa Pak dikendali di tamal kutu kebul tamal burung Pak Tris oh burung masih dipakai ya masih tetap burungnya terus itu selalu ikut ya Pak kalau kena kutu kebul trip tunggu yang burung ini kan suka cokelat iya masih tetap ikut ya Pak terkendali ya terkendali ya terkendali Pak Doraji Pak Pornari nanggu produk podok karena aku ya lolos KB Pak lolos KB Pak itu temen ya temen satu komunitas cipatin jajal di podok ini ternyata lolos KB ternyata lolos KB artinya kan ketika insek bunginya pas nutrisinya juga pas angka keberhasilan kan lebih tinggi Pak ya pak burung pemakaiannya berapa hari sekali? kalau burung saya tiap untuk menghasilkan itu loh Pak maksudnya untuk mengendalikan kutu kebul supaya tidak sampai menyerang parah itu berapa kali? kalau saya itu biasanya telung dinoteko lah telung dinoteko ya Pak ya pemakaiannya sakperes sendok sakperes sendok janya Pak ya tapi lah itu mau ini nggak nganggih Pak Tris nggak nganggih gureng terus kukul buahnya terbanyak kurang sendok 2 sendok ya Pak ya kembas milah sekarang setelah itu baru lagi sakperes sendok tapi ngomong-ngomong jenengan itu nggak nganggih Pak damel penembusisan gitu Pak penembusnya pasti Pak Tris semudernya ini Pak Tris kayaknya penembus ya apa Pak yang jenenan damel penembusnya? golden base oh golden base nah ini menurut penjendangan pripon Pak kualitasnya efikasinya kualitasnya kalau dikai meskipun musim hutan kan denem ini godong mbak Tris meskipun hutan tetap klet oh nggak masuk aja tengah itu jaringan godong nggak sebenarnya itu lombok itu lombok sani Pak Tris deset yang ngomongan putih bumi putih jadi biasa itu gosoknya ya hijau tapi cacar kan selama saya nanam cabe ini Pak Tris jarang kena cacar Pak Tris mungkin dan ya termasuk terkendali lah Pak terkendali mungkin bunginya cocok apa ya bunginya cocok koncok-koncok tani sing turung gawe burang dobel mektin golden best ya dicoba udah terbukti kualitasnya kalau saya pakainya itu bubinya seperti ini dicoba lah dicoba dulu kalau cocok terus kan kalau saya memang sudah sedul lah tapi selama saya nanam ya cabai saya ya segini-segini angka keberhasilannya tinggi nggak usah ragu lah Pak terus seandainya pemakaian itu agak berlebihan misalnya di daun muda pupus sama bunganya juga aman ternyata selama 3 kali musim tanam cabe 4 kali ya 4 kali sempat ada yang overdosis juga tidak apa-apa dan aman untuk bunga ya Pak ya sampai kucuk nyantol ya penuh ini sampai kucuk ini sampai kucuk seandainya overdosis kan protok ini sampai kucuk aman banget ini oke oke Assalamualaikum 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 Assalamualaikum